Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Toyota Vellfire akhirnya hadir di Indonesia dan membuat kejutan. Kalau sebelumnya, biasanya Toyota Vellfire itu adalah versi yang lebih sporty dibandingkan Toyota Alphard walaupun secara basis sama. Tapi di generasi keempat ini, Toyota Vellfire pertama tidak dihadirkan bersamaan Toyota Alphard. Toyota Alphard sudah dihadirkan di tahun lalu dan di tahun 2024 di EMS. Toyota menampilkan Vellfire yang ternyata bukan lagi sekedar versi lebih sporty daripada Alphard, tapi menjadi versi yang lebih mewah, lebih elegan, lebih eksklusif. Inilah first impression kami tentang Toyota Vellfire. 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 Sebenarnya seharusnya Alphard dan Velfire itu dilaunching di saat bersamaan Karena di Jepang pun tahun lalu mobil ini dikeluarkan di saat bersamaan Tapi strateginya di Indonesia adalah mengeluarkan Alphard terlebih dahulu Karena ada kekhawatiran orang akan langsung menyerbu ke Velfire Kalau misalnya diluncurkan bersamaan Karena perbedaan harganya tidak terlalu signifikan Minimal untuk pasar di atas 1,5 miliar rupiah ini Kemudian rata-rata pembeli di pasar ini langsung menginginkan yang termewah Dan ternyata Velfire tampil lebih mewah dibandingkan Alphard Nanti kita akan lihat ke dalamnya tapi dari luarnya Lihat ini grillnya simple tapi gagah dan keren dibandingkan dengan Alphard Oke desain memang selera tapi dibandingkan dengan Alphard Banyak yang bilang bahwa Velfire ini lebih ganteng Alphard ini terlihat berusaha mewah dengan detail yang cukup rumit Ini desainnya simple, elegan Sangat keren untuk dilihat Apalagi ditambah body kit dari modelista ini Well body kit mungkin tidak semua orang suka body kit Tapi body kit yang ditempatkan di Velfire ini cocok Karena Velfire sendiri memang selalu karakternya itu sporty di luar Velgnya sendiri sangat mirip dengan Alphard Ini velg berukuran 19 inci 225 55 R19 Artinya ini ban profilnya Profil yang sangat tipis untuk sebuah MPV Tapi membuat tampilannya terlihat keren Nah sekarang sebelum kita masuk ke bagian eksterior yang lainnya Kita ngomong harganya dulu Harga Velfire yes lebih mahal dibandingkan Alphard Dan dia hanya tersedia dalam varian hybrid di Indonesia Jadi tidak ada lagi yang non hybrid Dibandingkan Alphard hybrid Ini perbedaan harganya sekitar 100 juta rupiah Jadi tidak terlalu signifikan lah bedanya untuk di pasar ini Tapi yang signifikan adalah kenaikannya dibandingkan generasi sebelumnya Nah kenaikannya sangat jauh Generasi sebelumnya itu bahkan di bawah 1,3 miliar rupiah Sekarang di atas 1,8 miliar rupiah 1,802 untuk warna hitam seperti ini Dan untuk warna putih mutiara itu 1,807 miliar rupiah Ya beda sedikit Tapi kenaikannya sangat jauh dibandingkan sebelumnya Salah satunya adalah karena sekarang mesinnya menggunakan hybrid Tapi ya tetap aja naik sampai setengah miliar lebih kira-kira Jadi ini kelihatannya Alphard yang naik kelas Dan sekarang harganya sangat dekat dengan Lexus LM 350 yang 7-seater Lexus LM itu 2,1 Ini 1,8 Artinya hanya beda 300 juta rupiah Anda sudah bisa mendapatkan Lexus Tapi tunggu dulu Apakah lebih worth it beli Lexus Atau lebih worth it beli ini Nanti kita akan lihat di dalam Oke Kita balik lagi keluar Di sini lihat dari modelisanya juga ada side skirtnya Dan ciri khas dari Alphard dan Fairfire baru ini Jendela belakang yang sempit ya Itu menimbulkan kesan lebih angkuh Kesan lebih mewah ya Lebih royal gitu ya Ketika mobil itu sempit di bagian belakangnya Nah ini lekukan 3D di belakangnya juga cantik sekali Dari belakang gak terlalu jauh beda dibandingkan Alphard ya perbedaan di corak lampunya Tapi ini yang akan membuat mobil ini terlihat lebih mahal yaitu executive lounge Karena memang Fairfire sekarang menggunakan konsep interior executive lounge yang itu artinya mirip dengan yang digunakan Lexus Oke disini hybrid dan ini ada spoiler besar Ya ada kamera deskamp Kamera untuk spion dan ada kamera mundur Jadi ada 3 kamera di belakang Bagasinya bisa dibuka dengan 2 cara Satu dengan tuas yang ada di bawah sini seperti biasa Dan ada satu lagi disini Di samping lampu Nah Anda bisa lihat Disini bisa untuk membukanya Oke Nah Anda bisa lihat 2 Kursi belakang Dan ini sebenarnya bisa diduduki 3 orang ya Karena dia ada headrest lagi di tengah Dan dia juga ada seatbelt untuk penumpang tengah Tapi sebenarnya paling nyaman diduduki hanya 2 orang di belakang Dan ini bisa dimundurkan atau dimajukan Kalau dimajukan Anda punya space barang yang lumayan Sedangkan kalau Anda tidak membawa barang Anda bisa mundurkan Dan membuat posisi duduk yang lega Bahkan kursi paling belakang ini dilengkapi juga dengan armrest Dan juga ada USB slot di belakang Nah tapi tempat paling istimewa untuk Velfire ini bukan yang paling belakang Tapi di tengahnya Nah tapi sebelum kita masuk ke tengah kita lihat mesinnya dulu Berbeda dengan Alphard yang memiliki pilihan mesin non-hybrid Velfire hanya tersedia dalam varian hybrid Jadi dia mesinnya 2500 cc 4 silinder Yang dia menggerakkan 2 roda depan Tapi dia dibantu lagi oleh motor listrik Dan juga ada baterai yang bisa menyimpan energi kinetik ketika kita melakukan pengereman Dan kita tahu sendiri betapa efisien dan betapa canggihnya sistem hybrid dari Toyota Bahkan kami sering bilang sistem hybrid Toyota adalah yang terbaik di dunia saat ini Karena kemampuannya menangkap energi Sehingga sering sekali mematikan mesin Dan membuat pemakaian bahan bakar sangat-sangat irit Tenaga sebenarnya tenaga itu bukan sesuatu yang dipentingkan di kelas ini Tapi kalau kita lihat Lexus LM350 sekarang menggunakan mesin yang sama Dan tetap dilabeli 350 Artinya dia tenaganya setara dengan 3500 cc non-turbo non-hybrid Ini sendiri tenaganya untuk tenaga mesin bensinnya saja Itu di 190 HP Dan torsinya itu di 240 Nm Bukan torsi dan tenaga yang besar Tapi dia masih dibantu lagi oleh motor listrik Memang Toyota tidak secara spesifik Memberitahu publik berapa tenaga dan torsi dari motor listriknya Tapi kami perkirakan Kalau Lexus saja menggunakan emblem 350 untuk mesin ini Artinya tenaga mobil ini secara total itu bisa di atas 250 HP Dan torsinya mungkin bermain di 400 Nm Yang artinya torsi totalnya itu sangat besar Dan akan melajukan mobil ini secara effortless Oke sekarang kita masuk Nah masuknya tidak perlu ditarik tuasnya Bisa ditarik tuasnya Tapi bisa juga dipencet seperti ini Halus sekali Nah oke kita masuk Wow Anda bisa lihat betapa leganya duduk di Velfire terbaru ini Dan sangat mewah Karena dia menggunakan eksekutif lounge Jadi Anda bisa lihat kursinya lebih lebar dibandingkan yang dimiliki Alphard Dan sekarang ini kursinya sama seperti yang digunakan Lexus LM350 Benar-benar rapat dari kanan ke kiri Jadi kalau misalnya Anda mau masuk ke belakang Anda harus slide bangku ini ke depan Dan proses slide-nya sangat mudah Tidak ribet sama sekali Tinggal satu tuas dan kemudian Anda tombol elektriknya Tinggal Anda tekan itu semua bisa maju ke depan Dan ketika Anda kembalikan juga dia balik ke posisi semula dengan gampang Nah yang di kiri ini saya set di posisi yang agak maju Karena di belakangnya ini juga saya setel di posisi yang paling maju Supaya bisa ada barang di belakang Dan kalau misalnya kita di posisi paling maju seperti ini Memang kita tidak bisa selonjor tapi ini masih sangat memadai Dan masih sangat nyaman Ini kursinya empuk Ini di antara MPV-MPV mewah lainnya Ini yang terbaik kursi dari Toyota Velfire ini Dan kalau misalnya Anda tidak ada barang Artinya bangku belakang bisa Anda mundurkan lagi Dan bangku tengah bisa Anda mundurkan lagi Dan terciptalah ruangan yang Wah Sangat nyaman Dan Anda bisa melakukan reclining Dengan elektrik seperti ini Kita lihat seberapa rebah Wah ini rebah sekali Wah ini bisa rebahnya ini sangat layak untuk tidur Ini Dan kemudian sandaran kakinya juga bisa Anda Atur dengan elektrik seperti ini Oh dia memanjang ya Nah ini bagus Jadi dia memanjang Jadi tidak perlu lagi ada tatakan kaki di sana Karena ini sangat panjang nih Sandaran kakinya dan ini benar-benar relax Dan dia juga dilengkapi dengan memory Jadi ada untuk yang my original nya Jadi Anda bisa menyimpan posisi kursi Anda Dan Anda bisa langsung Mengeset ke posisi paling santai Dengan satu tombol Kalau Anda ingin balik ke posisi semula Anda Tinggal pencet my original Ada pemanas dan pendingin Kemudian ini Cup holder disini Kalau kita lagi tidak pakai cup holder Bisa ditutup Dan disini Wah disini ada meja Seperti di pesawat Nah meja ini Bisa diputar seperti ini Tapi ya paling pas seperti ini Dan ini Ada kacanya Kita bisa ngaca disini Dan ini mungkin kalau Ibu-ibu sih seneng banget Taruh kapan make up disini Dan dia bisa dandan Atau Anda juga bisa Taruh ini ya Mungkin snack Atau makanan kecil disini Tapi bukan bukan Makanan besar Tapi ini keren Benar-benar kayak bangku Di pesawat bisnis kelas Kemudian mobil ini Sama seperti Alphard Dilengkapi dengan Atap kaca Tapi bukan di tengah Tapi di kanan dan di kiri Nah ini dia Oh Kita bisa tutup Seperti itu yang sebelah kiri Juga bisa Di Buka Jadi kabinnya terang ya Nah kalau kita ingin Privacy lebih Kita bisa pakai Side shade nya Kita turun Bukan cuma depan Sampai belakang juga Ada side shade yang Elektrik Jadi kita masih bisa Melihat keluar Tapi dari luar itu Sudah sangat sulit Masih kurang privacy lagi Anda bisa tutup Total Mobil ini Tapi sebenarnya Begini saja sudah cukup ya Karena dari luar sudah tidak bisa Melihat Juga bisa dioperasikan dari sini Side shade nya Kemudian disini ada pengontrol Pengontrol Jadi seperti di pesawat ya Pengontrol itu letaknya di Tengah semua Anda bisa Pilih lampu Ambience light Kemudian juga ada AC dual zone Kanan dan kiri Anda bisa Ganti-ganti Suhunya Kemudian Disini ada Tablet Nah Tablet ini Yang bisa Untuk mengatur Banyak hal Anda bisa mengatur Kursi Anda bisa mengatur AC Anda bisa mengatur Audio Nah ini Anda bisa Set semua dari Sini Saya juga gak ngerti Kenapa ini harus bisa Dilepas ya Sebenarnya fix aja Tuh gak apa-apa gitu Karena ini memang hanya Digunakan di mobil Tidak untuk digunakan Di luar mobil Tapi Toyota membuat Ini bisa Dilepas Nah ini bisa Satu mode Jadi Bukan hanya mode berkendara Tapi ada mode Menjadi penumpang Mau Mode mimpi Mau mode relax Mau mode fokus Nanti dia akan Mengubah Ambience cabin Sesuai dengan Mode yang Anda Pilih Pengaturan audio Juga bisa disini Ini kebetulan lagi off Kemudian AC Juga bisa diset Disini Mau berapa suhunya Dan kanan kiri Semua memiliki Tablet Apa Ini lebih mirip Handphone ya Tapi Dia tidak bisa Menelpon Ini mereknya Sharp Dan dia diletakkan disini Saya juga masih belum tahu Saya masih belum paham Kenapa ini Bisa dilepas Kenapa tidak fix Tapi anyway Ini Keren Jadi mewah sekali Di bagian belakang Kemudian disini Saya pikir ini lemari es Sayang sekali bukan Cuma laci biasa Kemudian disini Bisa ditutup Jadi rapi sekali Kalau ditutup Kalau dibuka Ini ada listrik AC 220 volt Ada HDMI Ada HDMI Jadi anda disini Ada TV nya Kalau anda Style entertainment Sistem nya Anda bisa Buka TV nya Dan anda bisa Style dari HDMI Salah satunya Sebagai source Untuk videonya Kemudian Mobil ini juga punya Laci penyimpanan Masih ada cup holder Lagi di Depan Dan Material-material nya Luar biasa Terlihat Dan terasa Mahal sekali Kemudian Audio system nya Sudah menggunakan JBL Ini benar-benar Kursi yang Sangat nyaman Tapi memang Tidak ada warna hitam lagi Jadi hanya ada Warna Beige Seperti ini Walaupun Ini sebenarnya bukan beige Beige lebih muda Ini Seperti warna konyek Jadi lebih Tua Di sini Dan ini saya Perlihatkan ke anda Kalau misalnya Kita mau masuk ke belakang Itu Tinggal Tarik satu tuas Seperti ini Dan anda tinggal Pencet satu tombol Dia dengan otomatis Ke Depan Seperti ini Nah Duduk belakangnya Ini juga Sangat nyaman Kalau kita Balikin Kita mesti Tekan ini Kita coba Paling belakang Nah ini Sudah paling belakang Tidak tahu ini Anda bisa lihat Atau tidak Tapi ini Tapi ini Masih sangat lega Sangat 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 Lega Sangat Proper Bahkan Kalau misalnya Anda majukan sedikit Di sini Anda bisa Majukan Seperti ini Kaki anda Masih sangat Memadai Dan anda bisa Reclining Ini Tadi yang saya bilang Side seatnya juga ada Untuk penumpang belakang Bisa dikendalikan sendiri Kurang privacy Masih bisa ditutup lagi Dengan Hordennya Ada USB slot Ada dua buah cup holder Ada laci penyimpanan Wah benar-benar nyaman Mau sampai belakang juga nyaman Ini Hanya untuk kacamata Hitam di sini AC Ini sampai belakang Dan ada Oh lihat dong Lampunya Di tengah seperti ini Dan Pendaran cahayanya itu Soft Ada USB slot USB nya sudah USB C Di sini Dan ketika kita mau keluar Kita tinggal Kedepankan seperti ini Kita bisa Dorong langsung Bisa juga dengan elektrik Jadi dorong langsung pun Bisa Dengan Mudah Menurut saya Pengalaman yang paling menyenangkan Di Velfire ini Ada di bangku tengahnya Yang bangku tengahnya ini Super mewah Dan Buat apa Menambah 300 juta rupiah Ke Alphard Kalau anda bisa mendapatkan Kenyamanan yang sama Di Toyota Velfire Dengan Eksterior luar Yang tidak kalah ganteng Dibandingkan Lexus LM Berbeda style ya Tergantung selera Tapi ini dalamnya Sama Dan ini Mau jalan Berapa ribu kilo aja Akan sangat nyaman Berada di mobil ini Nah kalau ini apa nih Yang di depan Bangku belakang Ini adalah Tempat penyimpanan Rahasia Gak tahu buat simpan apa Tapi anda bisa simpan Sesuatu disitu Nah ini di belakang Tiap bangku juga punya USB slot sendiri-sendiri Disini ada satu Disini ada satu Jadi baik depan Tengah sampai belakang Semua memiliki Power source sendiri Dan itu sangat baik Untuk membuat mobil ini Semakin menyenangkan Saat dipakai Di perjalanan yang jauh Oke Mobil ini sudah dilengkapi dengan Tilt dan teleskopik Yang diatur secara elektrik Joknya juga elektrik Posisi berkendara Sangat ergonomis Ini agak mirip-mirip Ke sedan-sedanan ya Dia bisa rendah Ada head up display Ada-ada selengkap Jadi ada advance driver Assistance system Dia sudah bisa Adaptive cruise control Bisa lane tracing assist Karena dia sudah Toyota safety sense Dan ada Built in Ini apa Deskamp Ini sudah langsung Dari Toyotanya Tapi ini pasangan ya Ini pasangan Tapi sudah Termasuk kelihatan Dalam paket pembelian Jadi sudah dipasang Deskamp Spion Ini bisa Normal Nah seperti ini Dan bezel-less ya Jadi hampir tanpa bezel Ini di sampingnya Keren sekali Tapi kalau misalnya Anda bawa barang banyak Atau bawa penumpang banyak Terhalang Anda tinggal seperti ini Dan Anda akan Mendapatkan image Dari kameranya Buka tutup pintu Di sini Jadi banyak sekarang itu Diletakkan di atap Bikin suasana itu Seperti di pesawat Memory seat ada Tiga Buka pintu juga bisa Di sisi driver Bahkan Anda juga bisa Melakukan Pengaturan Untuk kursi kiri Dan Kursi kanan Transmisi Karena dia model hybrid Jadi transmisinya model Hybrid seperti ini Ini untuk maju Wih jangan maju Ini untuk mundur Parkir Rem parkir sudah Sudah elektrik Ada auto hold Di sini ada dua buah Cup holder Ada wireless charger Kemudian ada dua buah USB-C Jadi USB biasa Sudah tidak ada lagi Di sini USB-C Ini laci bisa dibuka Kanan dan kiri Ada USB-C lagi di sini Ada HDMI Dan Layar Entertainment nya besar Dia secara desain Sama seperti Alphard Dia berbeda dengan LM Desain dari dashboard nya Tapi Materialnya Dan ini layarnya Besar sekali Dan di sini ada Untuk mengatur Suhu AC Semua bisa diatur Dari sini Keren sekali Lihat di sini Ini Terinspirasi dari Lexus ini Kemudian dia sudah bisa Apple CarPlay Sudah bisa Android Auto Kemudian ada Kamera 360 juga Tapi ini kamera 360 nya Ini kamera 360 nya Anda bisa lihat Stirnya sendiri Ini Paduan antara kulit Dan Kayu Jadi ini terasa durable Dan terasa sangat mewah Di sini ada Cup holder Dan ini cup holder nya Di depan AC ya Jadi kalau misalnya Anda tidak mau Ngalangin AC Anda bisa pakai cup holder Di tengah atau di bawah Tapi kalau Anda ingin menjaga Minuman Anda tetap dingin Anda bisa letakkan di sini Minuman dan minuman Akan terjaga tetap Dingin Ini mewah sekali Ini juga Ini warnanya tidak konyak ya Ini warnanya dijaga Tetap Hitam Jadi ada Perpaduan kontras warna Di sini Dan Ini satu yang Sebenarnya saya kurang begitu suka Tapi ini Ini juga terinspirasi dari Lexus-lexus terbaru Yaitu Pengaturan MID Yang ini multifungsi Jadi Tombol ini Tidak desain untuk satu fungsi Tapi Anda bisa lihat di Head up display Fungsi apa Nah ini Kalau belum terbiasa Ini Agak sulit Karena kita tidak bisa Langsung melihat ke tombol Tapi kita harus lihat ke Head up display Oh ini untuk fungsi Jaga jarak Ini untuk fungsi Mode cruise control nya Nah Itu kadang-kadang Agak memusingkan Nah tapi Membuat tampilan setir Jadi lebih Simple dan Modern Nah ini juga ada Pedal shift sebenarnya Tapi untuk apa ya Pedal shift Untuk sebuah velfire gitu ya Tapi ya nice lah Bisa mindahin gigi Sendiri disini Nah kemudian Anda juga bisa lihat Ini kacanya Double glass Jadi akan membuat Pengendaran itu akan Semakin hening di jalan Ini bahkan Double glass nya Bukan hanya di depan Tapi juga Di Kaca belakang Ini juga double glass Nah sekarang bagaimana Kesimpulan saya mengenai Toyota Velfire ini Well Toyota Velfire ini jelas Adalah kelas yang lebih tinggi Dari Alphard sekarang Tidak banyak Tapi lebih tinggi Nah lebih baik Ini Atau Lexus LM Kalau Anda hanya Mempentingkan kualitas Berkendaranya Benar-benar yang Intinya dari sebuah mobil Anda cukup Membeli velfire Untuk merasakan Kenyamanan Setara dengan Lexus Ya mungkin Anda Tidak akan mendapatkan Layanan di dealer Yang sebaik Lexus Atau Anda mendapatkan Parking Privilege Mungkin tidak dapat Tapi secara mobil Apalagi sudah Executive launch ini Ini akan membuat Anda Mendapatkan pengalaman Pengendara yang sangat-sangat Mirip dengan Lexus LM350 Tapi kalau logo Sangat penting bagi Anda Dengan Anda menambah 300 juta rupiah lagi Anda bisa mendapatkan logo Lexus yang Ya pastinya lebih prestisius Dibandingkan Toyota Tapi kalau secara mobil Ini adalah Benar-benar Kembaran Lexus LM350 Dengan harga 300 juta rupiah Lebih murah Dan sekaligus Menjadikan Velfire Yang top of the line-nya Di MPV mewah Di atasnya Alphard Bagaimana pendapat Anda? Anda bisa langsung Lihat mobil ini Di booth Toyota Di IMS 2024 Dan saya rasa Tidak sabar Menunggu mobil ini Tersedia unitasnya Untuk mencoba Di jalan Supaya tahu bagaimana Rasa berkendaranya Bagaimana performanya Bagaimana konsumsi Bahan bakarnya Bagaimana rasanya Di belakang ketika Di bawah perjalanan jauh Apa saja plusnya Dan minusnya Tapi itu baru bisa Nanti kalau mobil ini Sudah bisa dipinjam Dalam jangka waktu yang Panjang Jadi jangan lupa Anda klik like Bila menikmati video ini Komentar di bawah Dan subscribe channel Autodriver Jika Anda belum Main-main ke website kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver Di Google Play Store Terima kasih banyak Anda Sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!